Kebakaran Dasya terjadi di sebuah aula pesta pernikahan yang berada di kota Al-Hamdaniyah, Irak Utara pada selasa malam kemarin. Akibat kejadian tersebut, pesta pernikahan yang sedianya berlangsung penuh bahagia berubah menjadi tragedi yang penuh duka. Bagaimana tidak sedikitnya 100 orang dilaporkan tewas dalam kebakaran tersebut. Selain itu ada 150 orang tamu undangan lainnya yang mengalami luka-luka. Kantor berita resmi Irak, INA, pada Rabu pagi melaporkan bahwa otoritas kesehatan di Provinsi Nineveh telah menghitung jumlah korban dengan rincian 100 orang tewas dan 150 orang luka. Namun hal itu merupakan perhitungan awal. Jumlah korban baik itu yang tewas maupun terluka bisa saja bertambah atau berkurang seiring dengan proses identifikasi yang terus dilakukan. Dalam sebuah pernyataan, Otoritas Pertahanan Sipil Nineveh menyebutkan penyebab kebakaran itu diduga berasal dari kembang api yang meledak. Di saat bersamaan, aula tersebut dipenuhi dengan panel-panel buatan yang sangat mudah terbakar. Dan hal itu melanggar standar keamanan di dalam aula tempat kebakaran terjadi. Sebagai informasi, standar keselamatan di sekitar konstruksi dan transportasi kerap kali menjadi hal yang diabaikan di Irak. Itu terjadi karena Irak belum sepenuhnya pulih akibat puluhan tahun dilanda konflik.